Pemahaman publik melalui rekaman pembicaraan menghebohkan yang diperdengarkan di awal sidang MKD yang semula terbuka sesungguhnya tidak memberi pilihan bagi MKD selain untuk maju dan mengusutuntas kasus itu Akan tetapi MKD faktanya lebih memilih mengecewakan publik dengan mengambil langkah berbelok bahkan mundur Sebagai lembaga penegak etika dan moral anggota Dewan, MKD semestinya segera memberi keputusan cepat terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR St. Nufanto yang sudah terang benderang substansi dan fakta-faktanya Nyatanya berbagai langkah konyol masih saja dilakukan MKD akhir-akhir ini Kepercayaan publik terhadap MKD pun terus tergerus habis Karena itu tidak salah jika harapan penuntasan kasus ini kini terletak di lembaga penegak hukum Kita mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang proaktif menjalankan penyelidikan intensif dengan progres jelas dan terukur Kejaksaan Agung telah memeriksa Sudin Mansair dan Maruf Syamsudin Kejaksaan Agung juga telah memeriksa rekaman CCTV Hotel Rich Carlton Pacific Place tempat Nufanto mengajak pengusaha minyak M. Risa Khalid bertemu di Rute PD Freeport Indonesia Maruf Syamsudin untuk melakukan pembicaraan yang menghiburkan itu Melalui pertemuan pada 8 Juni 2015 itulah kemudian terungkap adanya upaya-upaya untuk mendapatkan saham dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden Isi dan substansi pembicaraan dalam pertemuan itu pun secara rinci sudah kita ketahui bersama Nufanto mengakui adanya pertemuan itu Sudah benar Kejaksaan Agung mengusut kasus Nufanto Sudah tepat pula arah penyelidikan lembaga itu dengan mengumpulkan barang-barang bukti baik berupa pengakuan maupun rekaman pembicaraan sehingga setelah didapatkan barang bukti yang mencukupi penyelidikan kasus dapat sekedar ditingkatkan ke level penyidikan Yang kita tunggu kini ialah langkah Kejaksaan Agung untuk meningkatkan status kasus Nufanto dari penyelidikan menjadi penyidikan Ketika masuk ke tahap penyidikan akan ada tersangka dalam kasus tersebut Jaksa Agung Prasetyo sudah memastikan status kasus Nufanto bakal beralih dari penyelidikan ke penyidikan Itulah yang ditunggu-tunggu publik Kejaksaan Agung tidak perlu ragu dalam menuntaskan kasus yang oleh wakil presiden Yusuf kala disebut sebagai skandal terbesar di Indonesia itu Apalagi presiden dan wakil presiden mendorong penegakan hukum dalam kasus ini Publik pun mendukung sekaligus menggantungkan harapan kepada penegak hukum Oleh karena itu Kejaksaan Agung mesti segera memanggil dan memeriksa Nufanto juga risah halit Pemeriksaan keduanya membuat kasus tersebut menjadi makin terang benderang Peningkatan status kasus Nufanto dari penyelidikan ke penyidikan akan menghindarkan tudingan bahwa Kejaksaan Agung cuma melakukan manuver politik Lebih dari itu Kejaksaan Agung telah memenuhi harapan rakyat Karena kami mengkonfirmasi secara langsung kepada Juni Mart Girsang Apakah benar pihak MKD telah menerima undangan dari Sekretariat Kemenkopol Hukam Dan Juni Mart Girsang menjelaskan bahwa memang benar Dari Sekretariat MKD juga menerima undangan tersebut dari Sekretariat Kemenkopol Hukam Namun terkait dengan undangan tersebut sempat dibahas dalam rapat internal Dan rapat internal tersebut memutuskan bahwa MKD menolak untuk hadir Pada gelaran konferensi pers yang digelar oleh Luhut Panjaitan Namun memang ketika kita saksikan atau sedikit mereview pada konferensi pers yang berlangsung pada hari Jumat tersebut Tiga anggota MKD dari Partai Golkar ini hadir Dan menurut Juni Mart Girsang bahwa hal tersebut sudah melanggar etika Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Juni Mart Girsang Terkait dengan kehadiran tiga anggota MKD dalam konferensi pers yang digelar Menkopol Hukam, Luhut Pinsar Panjaitan Kami telah menerima undangan Dari Sekretariatnya Pak Luhut Kami memutuskan menolak Tidak datang karena Pemahaman saya melanggar kode etik pasal 11 Tentang independensi Menurut saya Tidak tahu menurut Rapat internal nanti Kemudian kalau menurut Bapak harusnya bagaimana tindakan untuk tiga anggota ini Pak? Nantilah kita akan rapatkan dalam rapat internal Apakah mereka masih akan objektif Pak nanti disidang Pak Luhut? Nanti kita lihat apakah mereka Diizinkan untuk ikut bersidang atau tidak Nanti kita lihat Nanti pindian sidang Pak Dasko Bukan saya Kalau saya akan lain